Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Ini part delapan, pada part delapan ini kita akan membahas dua buah contoh soal, masing-masing akan kita kerjakan dengan dua cara, oke? Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan, ini gabungan bangun ruangnya yang terdiri dari dua buah bangun ruang. Yang di bawah ini, setengah bola, yang di atas, kerucut. Ukurannya, yang ini, ini diameter. Diameter setengah bola, sekaligus diameter alas kerucut. Diameter sama dengan, diameternya 20 cm, oke? Jika diameternya 20, tentu jari-jari, jari-jari setengah dari diameter, atau diameter dibagi dua. 20 dibagi dua, kita peroleh 10. 10 cm, oke? Oke, selanjutnya diketahui, yang ini, panjang garis pelukis kerucut. Panjangnya yaitu, 30 cm. Ini, S. Oke? Garis pelukis disimbolkan dengan S. Oke. Dari ukuran yang diketahui ini, kita akan tentukan, berapakah luas permukaan gabungan dua bangun ruang ini. Oke, kita hitung di bawah sini. Luas permukaan, sama dengan. Karena gabungan bangun ruang ini terdiri dari dua bangun ruang, yaitu setengah bola dan kerucut, maka, untuk menghitung luas permukaan gabungan ruang ini, kita gunakan rumus. Luas permukaan kerucut, ditambah luas permukaan setengah bola, kemudian dikurang, dua dikali luas bagian yang berimpit. Oke. Sama dengan. Langkah berikutnya, tinggal kita cari, berapa luas permukaan kerucut, berapa luas permukaan setengah bola, dan berapa pula luas bagian yang berimpit. Oke, kita cari di atas ini. Pertama, luas permukaan kerucut. Sama dengan. Rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut yaitu, P dikali R, dikali dalam kurung, R ditambah S. Tutup kurung. Sekarang, tinggal kita masukkan nilai yang diketahui. Sama dengan. P. Nilai P ada dua. Yang pertama, 22 per 7. Yang kedua, 3,14. Kita gunakan nilai P 22 per 7, jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Tapi, jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai P 3,14. Nah, kali ini, panjang jari-jarinya 10. 10 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai P 3,14. Di sini, 3,14. Dikali R. Nilai R, 10. Berarti dikali 10. Kemudian dikali. Dalam kurung, R ditambah S. R-nya 10. Ditambah S. S 30. Oke. Sama dengan. 3,14. Dikali 10. Dikali dalam kurung, 10 ditambah 30. Kita kalikan yang ini dulu. 3,14. Dikali 10. Kita peroleh. 31,4. Kemudian dikali. Dalam kurung, 10 ditambah 30. Kita peroleh 40. Oke. Sama dengan. 31,4. Dikali 40. Kita peroleh hasil. 1256. Di sini. 1256. Ini satuannya. sentimeter kuadrat. Bisa ya? Oke. Lanjut kita cari luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola. Sama dengan. Rumus untuk menghitung luas permukaan setengah bola yaitu. 3 dikali pi dikali r kuadrat. Sama dengan. 3 tetap. Dikali pi. Nilai pi tadi 3,14. Dikali r kuadrat. Nilai r nya 10. Berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat. Langsung kita uraikan menjadi. 10 dikali 10. Sama dengan. 3 dikali 3,14. Dikali 10. Dikali 10. Kita peroleh hasil. 942. Ini satuannya. Sentimeter kuadrat. Oke. Selanjutnya kita cari luas bagian yang berimpit. Kita cari di atas ini. Luas bagian yang berimpit. Sama dengan. Bagian yang berimpit yaitu. Perhatikan gambarnya. Bagian yang berimpit yaitu. Yang ini. Alas kerucut. Berimpit dengan. Bagian setengah bola. Yang bentuknya lingkaran. Jadi. Luas bagian yang berimpit. Sama saja dengan. Luas lingkaran. Oke. Di sini. Tinggal kita masukkan. Rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu. Pi dikali r kuadrat. Sama dengan. Nilai pi 3,14. Dikali r kuadrat. Nilai r nya 10. Berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat. Langsung kita uraikan menjadi. 10 dikali 10. Oke. Sama dengan. 3,14. Dikali 10. Dikali 10. Kita peroleh. 314. Ini satuannya. Sentimeter. Kuadrat. Bisa ya? Oke. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan setengah bola. Dan luas bagian yang berimpit. Sudah kita dapatkan. Nah. Sekarang. Nilai masing-masing itu. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke. Oke. Pertama luas permukaan kerucut. Ini. 1256. Ditambah. Ditambah luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola. Ini dia. 942. Dikurang. 2. Dikali. Luas bagian yang berimpit. Luas bagian yang berimpit ini. 314. Oke. Sama dengan. 1256. Ditambah. 942. Kita peroleh hasil. 2198. Di sini. 2198. Kemudian dikurang. 2 dikali 314. Kita peroleh. 628. 2198. Dikurang. 628. Kita peroleh hasil. 1570. Ini satuannya. sentimeter. Kuadrat. Jadi. Kita peroleh. Luas permukaan. Gabungan. Dua bangun ruang ini. Yaitu. 1570. Sentimeter. Kuadrat. Bisa ya? Oke. Ini cara pertama. Selain menggunakan cara ini. Kita juga bisa menggunakan. Cara kedua. Oke. Perhatikan. luas permukaan gabungan dua bangun ruang setengah bola dan kerucut. Luas permukaannya sama dengan. Cara menghitungnya. Kita bisa menggunakan rumus. P kali R kali S ditambah 2 dikali P dikali R dikali R. Oke. Yang ini rumus luas selimut kerucut. Yang ini luas permukaan setengah bola tanpa memasukkan luas sisi yang datar. Sisi yang datar berupa lingkaran. Oke. Oke. Sama dengan. Rumus ini bisa kita singkat menjadi. P dikali R dikali dalam kurung. S ditambah 2 dikali R. Tutup kurung. Oke. Sama dengan. Tinggal kita masukkan nilai pariabel yang diketahui. Nilai P 3,14. Dikali. R. Nilai R 10. Dikali dalam kurung. S 30. Ditambah 2. Dikali R. R 10. Oke. Sama dengan. 3,14 dikali 10 kita peroleh. 31,4. Dikali dalam kurung. Yang dalam kurung ini. 2 kali 10 kita peroleh 20. Oke. 30 ditambah 20 kita peroleh 50. Oke. Sama dengan. 31,4 dikali 50 kita peroleh hasil 1570. Ini satuannya cm2. Perhatikan. Hasilnya sama dengan cara pertama yaitu 1570. Bisa ya? Oke. Agak lebih jelas. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Perhatikan. Ini gabungan 2 bangun ruang. Yang di bawah setengah bola. Yang di atas kerucut. Ukurannya. Yang ini jari-jari. Jari-jarinya 7 desimeter. Ini merupakan jari-jari dari setengah bola dan jari-jari alas kerucut. Selanjutnya yang ini. Ini panjang garis pelukis dari kerucut. Garis pelukis kita simbolkan dengan S. Nah. Kita akan tentukan. Berapakah luas permukaan gabungan 2 bangun ruang ini. Oke. Kita hitung di bawah sini. Luas permukaan sama dengan. Karena gabungan bangun ruang ini terdiri dari 2 bangun ruang. Yaitu kerucut dan setengah bola. Maka rumus untuk menghitung luas permukaannya yaitu. Luas permukaan sama dengan. Luas permukaan kerucut. Ditambah luas permukaan setengah bola. Dikurang 2 dikali luas bagian yang berimpit. Sama dengan. Selanjutnya tinggal kita cari. Berapa luas permukaan kerucut. Berapa luas permukaan setengah bola. Dan berapa pula luas bagian yang berimpit. Oke. Kita cari di atas sini. Pertama, luas permukaan kerucut. Sama dengan. Rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut yaitu. P dikali R dikali dalam kurung. R ditambah S. Tutup kurung. Nanti jika ada yang menuliskan. Yang di dalam kurung ini. S ditambah R. Itu juga boleh. Oke. Oke. Sama dengan. Selanjutnya tinggal kita masukkan nilai yang diketahui. P. Nilai P ada 2. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Kita gunakan nilai P 22 per 7 jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai P 3,14. Nah kali ini panjang jari-jarinya yaitu 7. 7 merupakan kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai P 22 per 7. Di sini 22 per 7. Dikali R. Nilai R-nya 7. Dikali dalam kurung R ditambah S. R-nya 7. 7 ditambah S. Nilai S 15. Berarti ditambah 15. Oke. Sama dengan. 22 per 7 dikali 7. Dikali dalam kurung 7 ditambah 15. Oke. Kita kalikan yang ini dulu. 22 per 7 dikali 7. Perhatikan. 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 22 dikali 1 kita peroleh 22. Oke. Kemudian dikali. Dalam kurung 7 ditambah 15. 7 ditambah 15 kita peroleh 22. Oke. Sama dengan. 22 dikali 22. Kita peroleh hasil 484. Ini satuannya. Desimeter kuadrat. Oke. Lanjut kita tentukan. Luas permukaan setengah bola. Sama dengan. Rumus untuk menghitung. Luas permukaan setengah bola yaitu. 3 dikali P dikali R kuadrat. Sama dengan. 3 tetap. Dikali P. Nilai P tadi. 22 per 7. Dikali R kuadrat. Nilai R 7 berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat langsung kita uraikan menjadi 7 dikali 7. Oke. Sama dengan. 3 dikali 22 per 7. Dikali 7. Dikali 7. Perhatikan. 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Nah sekarang baru kita kalikan. 3 dikali 22. Dikali 1. Dikali 7. Kita peroleh hasil. 462. Di sini. 462. Ini satuannya. Desimeter kuadrat. Oke. Oke selanjutnya kita cari luas bagian yang beripit. Oke kita cari di sini. Luas bagian yang beripit. Sama dengan. Perhatikan kembali gambarnya. Bagian yang beripit yaitu. Daerah yang ini. Oke. Alas kerucut beripit dengan bagian dari setengah bola yang berupa sisi datar. Bentuknya lingkaran. Jadi luas bagian yang beripit sama saja dengan luas lingkaran. Oke kita masukkan ke sini. Luas lingkaran rumusnya. T dikali R kuadrat. Oke. Sama dengan. Nilai P tadi. 22 per 7. Dikali R kuadrat. Nilai R nya 7. Berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat. Langsung kita uraikan menjadi 7 dikali 7. Oke. Sama dengan. 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Perhatikan. 7 yang ini. Habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Nah sekarang baru kita kalikan. 22 dikali 1 dikali 7. Kita peroleh hasil. 154. Di sini. 154. Ini satuannya. Desimeter kuadrat. Oke. Oke. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan setengah bola. Dan luas bagian yang berimpit. Sudah kita dapatkan. Nah nilai masing-masing. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke pertama. Luas permukaan kerucut. Ini 484. Ditambah. Luas permukaan setengah bola. Ini 462. Dikurang. 2 dikali luas bagian yang berimpit. Ini 154. Sama dengan. 484 ditambah 462. Kita peroleh hasil. 946. Dikurang. 2 dikali 154. 2 dikali 154. Kita peroleh hasil. 308. Oke. Sama dengan. 946. Dikurang 308. Kita peroleh hasil. 638. 638. Ini satuannya. Desimeter. Kuadrat. Jadi. Kita peroleh. Luas permukaan. Gabungan. Dua bangun ruang ini. Yaitu. 638. Desimeter. Kuadrat. Oke. Ini cara pertama. Caranya. Lumayan panjang. Selanjutnya. Kakak akan berikan. Cara kedua. Yang lebih praktis. Oke. Kita cari di sini. Luas permukaan. Sama dengan. Seperti tadi. Kita gunakan rumus. P dikali R. Dikali dalam kurung. S ditambah. 2 dikali R. Tutup kurung. Sama dengan. Nilai P 22 per 7. Dikali R. Nilai R 7. Dikali dalam kurung. S. S 15. Ditambah. 2. Dikali R. R 7. Tutup kurung. Sama dengan. 22 per 7. Dikali 7. Dikali dalam kurung. 15. Ditambah. 2 dikali 7. Oke. Kita kalikan yang ini dulu. 22 per 7. Dikali 7. 7 yang ini. Habis dibagi 7 yang ini. Maka. Kita bagi saja. 7 dibagi 7. Kita peroleh 1. Sekarang. Baru kita kalikan. 22 dikali 1. Kita peroleh 22. Kemudian dikali. Dalam kurung. 15 ditambah 2 dikali 7. Kita kalikan dulu. 2 dikali 7. Kita peroleh 14. 15 ditambah 14. Kita peroleh 29. Oke. Kita sambung di sini. Sama dengan. 22 dikali 29. Kita peroleh hasil. 638. Ini satuannya. Desimeter. Kuadrat. Hasilnya sama. Ini juga. 638. Tapi. Cara kedua. Ini lebih praktis. Lebih cepat. Dan lebih mudah. Oke. Ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.